Kampung Genteng, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Atau 26 tahun setelah Junghun wafat pada 24 April 1864 Tidak jauh dari Tugu Junghun terdapat makam Dr. Johan Elisa de Vrij Yang merupakan rekan sekaligus sahabat Junghun Seiring pertumbuhan penduduk, luas cagar alam Junghun pun semakin terkikis Dari semula luasnya mencapai 2,5 hektare, sekarang hanya tersisa 750 meter persegi Selain itu kondisinya pun kian memprihatinkan Pasalnya cagar alam Junghun menjadi tempat membuang sampah Tugu sekaligus makam Junghun terlihat kusam Ditambah dengan banyaknya coretan dari tangan-tangan jahil Dia melakukan ekspedisi kesini untuk membantu para militer dari sekutu Saat disini dia menemukan berbagai macam penyakit yang melanda para militer khususnya malaria Dia berpikir keras untuk menyembuhkan para pasukan militer tersebut Beberapa tahun kemudian beliau pulang ke Belanda Dan di Belanda beliau menemukan seorang perwira yang mengatakan bahwa ada obat malaria Yang berada di Amerika Selatan, tepatnya di negara Peru Bila kembali kesini pada tahun 1850an Membawa bibit kina pertama yang ditanam di daerah Pembang sini Menurut pihak pengelola, kondisi cagar alam Junghun kini sangat memprihatinkan Cagar alam Junghun seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Salah satu prestasi Junghun untuk publik yakni berhasil mengolah bibit kina Sebagai bahan pembuat obat malaria Dan berkat dia, Indonesia pernah dinobatkan sebagai penghasil kina terbesar di dunia Algi Muhammad Gifari, Bandung TV